Selamat pagi pemirsa, lensa publik dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Tazkia Elhak, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung baru milik salah satu rumah sakit yang dirismikan pada bulan Desember 2023 lalu, yakni Gedung Pavilion Rawat Inap Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Dan bersama saya kali ini telah hadir Ibu Dr. Erna Mayasanti, selaku Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Baik, selamat pagi Ibu Dr. Erna. Selamat pagi Mbak Tazkia. Terima kasih sudah berkesempatan hadir untuk mengisi segmen lensa publik pagi ini Ibu. Ya Ibu Dr. Erna, kita penasaran apa saja pelayanan yang telah tersedia dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan ini sedari tahun 2019 lalu Ibu beroperasional? Jadi kami dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, kita mulai dari pelayanan kegawat daruratan, di sini ada instalasi gawat daruratan, kemudian ada untuk pertolongan persalinan, itu ada pelayanan untuk bersalin, kemudian ada pelayanan perinatologi, itu untuk melayani bayi baru lahir yang mengalami masalah sampai dengan 28 hari, kemudian kita ada rawat inap, kemudian kita juga ada pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan ini terdiri dari beberapa pelayanan, jadi mulai dari pelayanan penyakit dalam, kemudian pelayanan penyakit anak, ada pelayanan bedah, kemudian pelayanan kandungan, kemudian ada penyakit jantung, ada pelayanan gigi dan mulut, itu kita ada beberapa dokter spesialis di situ, ada untuk konservasi dan ada untuk penyakit gigi dan mulut spesifik, kemudian ada di tahun 2024 ini kita baru membuka pelayanan mata, selain itu juga kita ditunjang oleh pelayanan yang lain, misalnya ada pelayanan rehabilitasi medis, kemudian ada laboratorium dan radiologi. Oke Ibu, berarti sudah tergolong cukup memadai ya Ibu, dari pelayanan dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Kota Tarakademi. Baik Ibu Erna, mungkin ada alasan tersendiri dari terbentuknya gedung pavilion rawat inap yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2023 lalu Ibu, mungkin ada pembeda dari rumah sakit ini antara rumah sakit umum lainnya Ibu, bisa dijelaskan? Oke, jadi memang alasan kita berdiri gudung pavilion baru ini adalah menjawab tantangan dari masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jadi memang saat ini pavilion ini kita bangun itu berdasarkan keinginan masyarakat pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan, dimana masyarakat ketika mendapatkan pelayanan kesehatan itu membutuhkan privasi untuk mempercepat proses penyembuhannya. Jadi mungkin perbedaannya kalau di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, pavilion ini terdiri dari kelas 1, ada ruang IV dan ruang PPIV. Dimana kalau kelas 1 di ruang pavilion, di pavilion Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, itu satu pasien hanya satu kamar satu pasien. Jadi betul-betul kita jaga privasi pasien dan privasi pasien ini juga pada akhirnya mempercepat proses penyembuhan pasien. Jadi kalau dia nyaman, otomatis dia akan lebih cepat sembuh dan ini juga mempercepat proses penyembuhan. Untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, kita ada beberapa indikator yang kita gunakan. Jadi yang pertama, secara rutin kita melakukan survei kepuasan terhadap pasien yang datang berkunjung di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, itu kita lakukan dua kali di semester awal, itu biasanya kita lakukan di bulan Februari, kemudian kita juga untuk semester 2 biasanya kita lakukan di bulan Agustus. Selain itu juga ada kita tempatkan di masing-masing ruangan, di masing-masing bangsal itu ada kotak pengaduan. Jadi di situ bisa kita lihat apakah masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh teman-teman petugas yang ada di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Selain melalui survei dan ada kotak pengaduan, pasien atau masyarakat itu juga bisa melakukan, bisa mengakses unit pengaduan itu melalui hotline, jadi kita ada hotline di nomor khusus untuk penanganan pengaduan. Pengaduan itu juga bisa dilakukan, bisa melalui email Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan melalui IG dan Facebook yang sudah ada kita siapkan. Dan untuk hotline-nya sendiri itu tersedia 24 jam begitu ya Ibu? Kalau untuk hotline pengaduan itu masyarakat bisa mengakses 24 jam. Jadi kita sudah ada tim khusus yang untuk menangani pengaduan terhadap peluhan pasien yang mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Selanjutnya selaku Kepala Bidang Pelayanan dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sendiri mungkin ada mekanisme pengelolaan yang lain Ibu? Yang Ibu lakukan dan Ibu terapkan di Rumah Sakit ini agar sentiasa memberikan pelayanannya optimal kepada masyarakat Ibu? Yang pasti yang kita tekankan kepada seluruh petugas kesehatan itu terkait dengan waktu. Jadi kalau kita memberikan pelayanan tepat waktu, secara cepat, semuanya disiplin terkait dengan waktu, pasti pelayanan itu bisa berjalan dengan lancar. Selain terkait dengan kedisiplinan waktu, kita juga menggunakan aplikasi. Aplikasi sistem rekamedis yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Kota Tarakan itu sudah sistem rekamedis elektronik sehingga mempercepat proses pelayanan. Baik itu pelayanan yang dirawat jalan maupun pelayanan dirawat inap. Jadi semuanya sudah terintegrasi dalam sistem elektronik. Jadi tidak ada istilah kita menunggu lama, rekamedisnya belum diantar di poli, itu sudah tidak berlaku di sini. Berarti sudah sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang ada begitu ya Ibu? Jadi semua layanan di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan itu baik elektronik, jadi cepat prosesnya. Oke Ibu, mungkin di samping adanya pelayanan yang berkualitas, adakah program pelatihan dan pengembangan khusus bagi staff-staff yang melayani masyarakat yang hadir dan menggunakan jasa dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan ini sendiri Ibu? Jadi pelatihan yang kita dari bidang pelayanan itu mencoba untuk membuat atau mengusulkan beberapa pelatihan untuk petugas yang ada di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Jadi pelatihannya yang pertama itu terkait bagaimana caranya kita melayani pasien dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan pelatihan service excellent. Jadi misalnya bagaimana supaya pasien itu nyaman, bagaimana cara menyambut pasien, seperti itu. Jadi service excellent itu untuk keramahan dan memberikan pelayanan yang terima. Selain pelatihan service excellent, kami juga memberikan pelayanan terkait dengan teknis pelayanan kesehatan. Jadi misalnya ada pelatihan untuk petugas di instalasi gawat darurat, misalnya itu terkait dengan pelatihan BTCLS, pelatihan kegawat daruratan, misalnya untuk petugas perawat, kemudian untuk dokter misalnya ada pelatihan ATLS atau ACLS untuk menangani kegawat daruratan. Begitu juga di unit-unit yang lain. Jadi seperti di poli kebidanan misalnya atau di pertolongan persalinan, kita ada beberapa pelatihan oleh petugas menyesuaikan dengan teknis pelayanan yang diberikan. Jadi kita sudah membuat jadwal, baik itu terkait dengan service excellentnya atau terkait dengan teknis pelaksanaan dari rumah sakit ini sendiri ya Ibu? Sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya Ibu, masih berbicara terkait pelayanan. Mungkin maaf sebelumnya jika memang terdapat pasien yang rentan atau berkebutuhan khusus, apakah ada langkah dari rumah sakit umum ponatarakan untuk senantiasa memberikan kesetaraan aksesibilitas bagi pelayanan mereka Ibu? Oke, pasti itu menjadi hal yang paling prioritas, terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan. Jadi memang tidak boleh ada diskriminasi, baik itu pasien yang memiliki kebutuhan khusus atau tidak seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien yang memiliki kebutuhan khusus, mungkin dari tim itu bisa melihat. Jadi dari pertama kali datang di rumah sakit umum ponatarakan, kita sudah membuat akses untuk penyandang disabilitas itu dengan berbagai macam kemudahan. Misalnya untuk di masing-masing bangsal atau di masing-masing ruang tunggu, itu kita sudah ada rel untuk mereka memudahkan mereka untuk berjalan. Selain itu juga kita menyiapkan kursi roda dan lain sebagainya, itu untuk memudahkan pada pasien-pasien dengan disabilitas. Begitu juga akses di toilet dan lain sebagainya, itu kita juga siapkan. Kemudian untuk penyakit-penyakit infeksi tertentu, kami juga membuka layanan poli sendiri untuk penyakit-penyakit dengan infeksi tertentu. Jadi ini untuk memudahkan pada pasien-pasien tersebut, terutama untuk penyakit-penyakit infeksi, untuk mendapatkan layanan di rumah sakit umum kota karaka. Dan untuk poli sendiri ini, Ibu, apakah tergolong baru atau memang sedari dulu sudah ada, Ibu, terlebih di gedung papilion yang baru ini, Ibu? Tidak. Jadi kalau untuk pelayanan rawat jalan, itu sudah ada ruangan tersendiri. Jadi khusus papilion ini hanya untuk pasien rawat inap saja. Jadi untuk yang penyakit infeksi, itu sudah ada di gedung yang lama, di situ kita bagi menjadi dua. Kalau untuk penyakit dalam, itu kita bagi menjadi dua. Jadi untuk pelayanan penyakit dalam yang non-infeksi, istilahnya penyakit kronis dan lain sebagainya, dan ada juga untuk penyakit infeksi. Jadi kita pisah seperti ini. Baik, Ibu. Jadi tergolong lebih memandai, ya Ibu, karena ruangannya sudah mencukupi, gitu ya Ibu. Baik, Ibu, Enak. Selanjutnya menghadapi perkembangan teknologi digital, salah satunya di bidang pelayanan rumah sakit umum sendiri, Ibu. Apakah ada teknologi yang dianggap paling cocok diimplementasikan di rumah sakit umum kota karaka ini sendiri, Ibu? Jadi untuk di rumah sakit umum kota karaka, untuk memudahkan pelayanan, kita memang menggunakan sistem digital. Jadi segala hal terkait dengan rekam medis, itu kita sudah menggunakan aplikasi SIMRS, jadi sistem informasi manajemen rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit, itu sudah digunakan mulai dari pasien pertama kali datang. Jadi pasien kalau mau berobat ke rumah sakit umum kota karaka, itu bisa melakukan pendaftaran secara online. Jadi ini juga memudahkan pasien. Jadi bisa jarak jauh begitu ya? Iya, dari jarak jauh dia sudah bisa mengakses atau melakukan pendaftaran secara online. Jadi dengan pendaftaran secara online ini, diharapkan pasien tidak perlu menunggu antrian lama di loket. Nah ini kita putus antrian yang panjang di loket. Kemudian SIMRS ini juga sudah terintegrasi di semua layanan, baik itu di rawat jalan maupun di rawat inap. Jadi dengan SIMRS ini, pasien dari loket bisa langsung dilayani di poli pendaftaran. Tidak perlu menunggu lama karena harus menunggu rekam medis yang manual. Jadi sudah terintegrasi langsung, begitu juga dengan di rawat inap. Nah, kemarin memang kita mendapatkan penghargaan dari BPJS terkait dengan digitalisasi. Ya karena memang semua pelayanan yang kita berikan di rumah sakit umum kota karakan, baik itu di rawat inap dan rawat jalan, itu sudah ter-bridging langsung, terkoneksi dengan sistem di BPJS. Makanya, Alhamdulillah kita bisa mendapatkan penghargaan dari BPJS, termasuk menjadi salah satu rumah sakit yang berkomitmen. Berarti perkembangan dari rumah sakit umum kota karakan setiap tahunnya tergolong pesat begitu ya Ibu? Ya, Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebagai closing statement, apakah Ibu ada harapan tersendiri selaku kepala bidang layanan dari rumah sakit umum kota karakan ini Ibu? Oke, kami dari rumah sakit umum kota karakan akan terus memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kami. Sesuai dengan moto kami, pilihan Anda adalah semangat kami. Oke, Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pemirsa itu tadi obrolan singkat kita dengan Ibu Dr. Erna Mayasanti. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada pemirsa di rumah yang senantiasa menonton program Lensa Publik hingga akhir. Saya Tasya Elhak Pabit untuk diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.